sila lenggung, nanti lenggung sebelum lenggung beruja kalau boleh, oleh kena kita semua mau berubah, janganlah ucap panjang-panjang, kalau boleh dapat siapkan dalam jam 1 siapkan, lepas itu yang penyokong nanti, kalau boleh mulai 2.30, dan kalau saya jemput nanti pematang pau, begitu juga saya mohon, kalau boleh, jangan panjang-panjang, dia harus komen sewaktu budget pun, cuma 20 minit saja sila lenggung sila rahmat rahim Tan Sri yang dipertua dengan ini saya, Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, ahli parlimen bagi kawasan lenggung, memohon untuk mencadangkan usul menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda yang dipertanggung, Al-Sultan Al-Mutasimu Billah Muhibuddin Tuanku Al-Hajj Abul Halim Muazzam Syah Ibni Almarhum Sultan Balizyah kerana sudi berangkat, menyampaikan titah ucapan, di persidangan penggal pertama parlimen ke-13 pada hari selasa 25 Julai terlalu, usul saya adalah seperti berikut bahawa, suatu ucapan yang tidak sepertinya, dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Deputat Agong demikian bunyinya ampun Tuanku patik, yang dipertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat di dalam persidangan parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjujungkasih kerana titah ucapan Tuanku semasa membuka penggal pertama parlimen yang ke-13 Tuan dipertua, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi taniah kepada Tuan Seri Pertua kerana telah dipilih sebagai yang dipertua Dewan Yang Mulia ini saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan taniah kepada timbalan-timbalan yang dipertua yang turut telah terpilih Dewan Yang Mulia ini pada 5 Mei lalu rakyat Malaysia berbilang kaum telah menggunakan hak mereka untuk memilih 222 ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini saya mengucapkan taniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang terpilih dan saya harap kita dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi jujur, ikhlas sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik seperti yang disarankan dalam titah ucapan Tuanku sudah tentu pilih hari yang ke-13 lalu rakyat bukan sahaja telah memilih dan mengembalikan kerajaan barisan nasional untuk memimpin kerajaan Malaysia bari yang sama mereka juga telah menerjemahkan harapan hasrat melalui uni mereka isyarat daripada keputusan pilih hari lalu saya cukup yakin telah difahami oleh pucuk pimpinan kerajaan barisan nasional dan sebagai ahli-ahli yang berhormat saya harap kita juga perlu perhatikan dan mengambil berat tentang pelbagai isyarat yang telah dihantar oleh rakyat kepada kita apa yang penting saya berkeyakinan harapan rakyat ialah pemimpin politik dan juga penjawat awam di semua peringkat perlu mempunyai keterbukaan keikhlasan kecakapan kecakapan bersih berintegriti serta sentiasa bersungguh-sungguh menjaga kepentingan semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum kita mesti bekerja keras ke arah membawa pelbagai perubahan kepada rakyat dan memberi gambaran bahawa kerajaan sentiasa mendengar rintihan suara hati rakyat dan mampu untuk melakukan pelbagai perubahan transformasi demi masa depan negara tercinta ini secara amnya dan untuk masa depan generasi akan datang umumnya Tansiri Pertua saya sebelum melanjutkan ucapan saya nak mengalung-alungkan kehadiran pemimpin-pemimpin masyarakat daripada Parlimen Kalabakat Tansiri Pertua saya juga ambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini ingin merakamkan ucapan taniah kepada Yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri kerana sekali lagi diberi mandat oleh majoriti rakyat untuk memimpin terus negara yang tercinta ini Barisan Nasional UMNO dan parti komponen Barisan Nasional adalah parti yang banyak jasanya kepada rakyat dan negara ini keikhlasan Barisan Nasional berjuang sejak sekian lama memajukan rakyat dan negara ini dalam pelbagai bidang sama ada ekonomi pendidikan basmi kemiskinan membuat pelbagai perubahan sebagainya saya yakin menjadi penyebab kenapa Barisan Nasional terus diberi mandat sisi dunia justru itu saya nak teruskan panjang panjang sebab tadi nanti-nanti nanti waktu ketua pembangkang bercakap cakap lah sampai ke petang malam nanti-nanti saya nak teruskan nak bagitahu saya Barisan Nasional ini ada sokongan majoriti rakyat mencatat sejarah paling mencabar pernah Barisan Nasional lalui tetapi sokongan rakyat tetap Barisan Nasional perolih kerana apa? kerana kerajaan dan pimpin Barisan Nasional ikhlas berjuang kerana kerajaan Barisan Nasional berjuang untuk rakyat kerana kita ikhlas dan kita ikhlas itulah dia terjemah 46% sebab itu saya dalam dewan yang mulia ini ingin beratamkan ucapan kanihan dan syabat yang beratamkan perempuan Perdana Menteri timbalan Perdana Menteri dan kebibinan parti dan kerajaan kerana melakukkan kejayaan yang cukup besar maknanya kepada kita batu tunggulah batu nanti waktu perempuan tanpa cakap lah sampai pagi jelas lah berapa persen yang Barisan Nasional dapat justru dalam dewan yang mulia ini saya juga wakili rakan-rakan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada majoriti rakyat dalam negara ini kerana rakyat meletakkan sekali lagi laluan rakyat Barisan Nasional menjelaskan dan jasa rakyat ini amat besar kepada kita tentulah sebagai bahasanya kerajaan Barisan Nasional akan terus memberi kebaikan terbaik kepada rakyat sebabkan membalas jasa yang beri the bank yang omat dia tak bagi jalan the match dia tak pas tak bagi 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 mana satu lebih 51 jika yang omat sedang berucap tak bagi jalan merupakan tonggak negara yang perlu dihormati dan dipatuhi oleh semua rakyat negara ini tidak kira apa pandangan politik sekalipun sama ada kau atau agama institusi ini adalah lanjutan daripada sistem pemerintahan beraja yang wujud di tanah Melayu sejak zaman penjajahan lagi ia merupakan warisan peradaban yang berlandaskan konsep raja berpelabagaan dengan cabang parlimen eksekutif dan hakiman menjalankan tugas masing-masing dengan perkenan yang Pertuan Agong melalui sistem inilah kita berjaya meletakkan negara pada tahap yang kita baik pada hari ini namun Datuk dan Pertua sistem yang berjalan baik ini diterima secara hakiki oleh generasi tahun dulu hingga hari ini mula dikritik oleh golongan tertentu yang kononnya atas nama demokrasi dan kebasan bersuara ini amat bahaya dan ia tidak boleh diterima sama sekali sebagai pemimpinan rakyat di negara bertuah ini marilah kita pilihara institusi ini kerana selama ini ia menjadi payung kepada seluruh negara kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama kita berkewajipan memperkukuhkannya dan menjadikannya tiang kepada keamanan tiang kepada kehormania rakyat dalam negara ini dan kita serta semua tidak boleh sama sekali mengheret institusi raja ini ke dalam kancah politik dan emosi yang kita terkawal Datuk Peraturan Masyarat sila kelamakan sekejap Peraturan Masyarat terima kasih Peraturan Masyarat 36 12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang menurutkan Dewan adalah sifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu saya nak rujuk kepada statement yang dikatakan bahawa Perdana Menteri dapat sokongan majoriti rakyat saya minta penjelasan daripada yang berhormat lenggong untuk jelaskan apa maksud sokongan majoriti rakyat yang hormat yang hormat sebentar-sebentar kalau bahkan 36 12 tak berkaitan dan saya minta lenggong untuk teruskan terima kasih lenggong mengelirukan sebab tidak memberikan saya mengelirukan kepada kalau kita memberikan fakta yang salah dia mengelirukan apa peraturan ini saya dibagi laluan bukan lain orang saya dibagi laluan Tuan Speaker Lenggong tadi ada mengeluarkan kata-kata limparan saja mengatakan orang menghina institusi raja jadi saya minta Lenggong berterus terang kerana kita tidak mahu ada perkara-perkara dilimparkan kita tidak tahu siapa sama ada pembanggang atau barisan nasional itu satu tuduhan yang kita mahu penjelasan dari Lenggong terima kasih kalau makan memang malah kenyataan yang dibuat oleh Permatang Pauk dan beberapa pemimpin yang lain di bawah Pakatan Rakyat pertama sekali dalam institusi raja termasuk menghina cerita ucapan tuanku yang dibaca semalam itu merupakan suatu contoh penghinaan kepada institusi raja dan malah sebelum ini pun banyak lagi situasi dan persiwa yang menunjukkan bahawa pemimpin Pakatan Rakyat memulakan untuk merosakkan institusi ini poin of order justru itu sepang poin of order saya rasa masih lagi saya menggunakan 36 12 poinnya isu mana isu apabila mengatakan pihak pembangkang telah menolak penerucapan penerucapan agung sebenarnya tidak lagi pun seorang ahli yang berhormat yang diberikan peluang untuk berucap dalam perbahasan ini pada saya 36 12 ada satu seksion yang berat yang untuk merujuk seseorang ke hak dan kebebasan kebebasan sebentar sebentar jika soal yang ucapan yang Mohamad sebentar tadi ini saya pendapat saya keputusan saya yang tidak melanggar 36 12 saya saya ujukkan 36 speaker saya rujukkan 36 seorang ahli tidak boleh keluarkan sangkaan jahat kepada kata siapa-siapa yang lain tadi tadi 36 tadi apa yang disebut oleh lenggong ialah ketua pembangkang dan ahli-ahli parlimen pembangkang telah mengeluarkan statement yang menghina dan memperlekekan institusi diraja itu satu satu tuduhan yang sangat berat sangat berat saya 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 mohon supaya kenyataan itu ditarik balik itu itu ucapan dia tunggu lah ucapan ini dalam 36 6 saya tidak boleh menuduh seorang ahli parlimen yang lain menghina kalau dia tidak jahat menghilang dia tidak jahat saya saya agak kita kalau biarlah kita tengah dalam hands up sama ada kenyataan itu dikeluarkan atau tidak saya dengar tadi saya dengar tadi lenggong kata ketua pembangkang dan juga ahli-ahli pembangkang telah menghina dan memperlekekan institusi diraja saya minta lemgong untuk perjelaskan saya sebut tadi ialah memperlekekan titah ucapan paduka seri yang mana ketua pembangkang sendiri mengeluarkan kenyataan media di pejabat Pakatan Rakyat itu maksud yang sama saya saya itu tidak tidak menghormati yang omat batu cukup lah bukan itu bukan isu cukup atau tidak saya betul 36 36 36 seorang yang lenggong terhadap seseorang yang lain dapat lah yang omat saya putuskan bahawa yang omat lenggung tidak ada sangkaan jahat dan tidak melanggar 26 36 yang melanggar itu bukan bukan tuduhan terhadap sebelum saya meneruskan ucapan saya saya nak mengaluhkan kehadiran anak-anak kita daripada sekolah penerbangan kemansan bin Tulu murid-murid daripada bin Tulu terima kasih datang ke dewan yang mula ini ya sebentar yang omat yang omat sepang 36 36 10 si apabila dia tuduh tadi bahawa kononnya ahli pembangkang ketua pembangkang menolak utak pantitah diraja jadi ini ada termasuk dalam perkataan-perkataan yang harus menaikkan pasang bersakit-sakit hati ataupun musuhan jadi saya dah minta isu yang sama walaupun diolah daripada perspektif peraturan masyarat yang berbeza tetapi isu yang sama saya telah buat keputusan dan saya minta lenggung untuk teruskan ucapan terima kasih Datuk dan petua justru itu demi kita menjaga keharmonian dan perpaduan rakyat dalam negara ini saya menyeru kerajaan supaya melakukan suatu usaha untuk menyekat perkara yang tidak boleh ini kerana kritikan yang bertujuan untuk menghina merendah-rendahkan matrabat raja tidak boleh diterima sama sekali boleh minta penjelasan sila terima kasih terima kasih pertama tahniah kepada yang timbalan ini pertua sebab dipilih semula dan lenggung apakah lenggung bersetuju dengan saya bahawa sudah tiba masanya mungkin lenggung mencadangkan kepada kerajaan iaitu supaya pihak apa ini AG ataupun peguam negara menggubal mungkin satu undang-undang atau akta durhaka kepada Sultan seperti yang diamalkan di Thailand mana-mana orang ramai sama ada rakyat dia sendiri atau orang luar yang ada unsur-unsur penghinaan kepada seri penduka begini di Pertuan Agong merupakan durhaka dan hukumannya penjara apakah lenggung bersetuju? Dato' Dato' saya bersetuju dengan pandangan yang dikebukakan oleh kidapatangan kalau itu saya akan sebut sebentar nanti tapi memang benar kalau kita lihat di beberapa negara lain misalnya undang-undang di bawah artikel 112 Thailand melibatkan undang-undang yang dinamakan di Malaysia Majestic di bawah undang-undang Malaysia Majestic mana-mana individu yang membuat kenyataan atau komen berbawah fitnah atau penyinaan ke atas konstitusi monarki Thailand termasuk rajanya rumah surinya atau mana-mana kerabat dirajanya boleh dikenakan hukuman minima yang berhormat kenapa tangan 3 hingga 15 tahun minta penjelasan nak bagi jalan maju ti rakyat Thailand tak bagi berjelasan berjelasan sejah saya nak habis saya nak habis nak bagi jalan saya nak habis saya nak habis tak bagi jalan tak boleh minta-minta beruas boleh majority rakyat Thailand Dato' yang dipertua menyantung konstitusi monarkinya serta menerima undang-undang Malaysia Majestic ini walaupun kesatuan Eropah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu melihat ini sebagai satu bentuk penindasan kepada demokrasi pihak-pihak biadologi barat menifatkan undang-undang saya nak minta penjelasan kepada perkembangan demokrasi di Thailand kenyataan menggunakan contoh Thailand tidak betul dia mengelirukan 36.12 sebab apa dengar dulu Thailand ini melibatkan absolute monarchy ini bukan positional monarchy kita tidak perlu penjelasan kita tidak perlu penjelasan kita tidak perlu penjelasan perlembagaan Thailand jangan bahagian pika yang tertutupan yang Mohd sebang sebentar yang Mohd sebang saya tahu yang Mohd sebang yang Mohd sebang yang Mohd sebang menggunakan contoh yang mengelirukan dia ejen Thailand ini orang-orang Arab kata kiasma al-farid yang Mohd sebang berbanding tak betul mungkin kita sebab dia boleh monarchy Malaysia konstitusi monarchy jangan ambil contoh yang sama dan yang sama baga-baga lima pun tak faham ke Mohd ada yang mah duduk yang Mohd mengelirukan yang Mohd tidak boleh bahas atau dipersoalkan sebentar sebentar duduk yang Mohd ini bukan saya minta yang Mohd sebang untuk tidak menggunakan peraturan masyarakat untuk menjelah saya minta minta bantuan yang Mohd tak payah lah biarkan dalam saya hormati biarkan dia teruskan dengan ujapan saya dah buat keputusan berkali-kali jangan buat kata yang melirukan saya saya nak minta penjelasan saya nak minta penjelasan bukan point of order kalau lenggung boleh bagi saya lah yang lenggung ramai yang bangun lenggung nak bagi jalan datuk betul saya habiskan yang lain itu duduk lenggung tak bagi jalan beruas boleh bercakap waktu pemakam kita beruas lenggung tak bagi jalan monarki saya bagi laluan dulu kepada sahabat saya daripada pengurangan kalau nak bercakap pasal raja raja tetap raja betul tak sama ada absolute monarki ke democratic monarki apa monarki pun raja tetap raja dan kita perlu dan wajib hormat kepada raja betul jadi kalau tak hormat kita pancung saja semua yang tak hormat pada raja betul tak lenggung ini ucapan yang betul-betul memancung dia betul bersangka jahat minta laluan ya sila laluan saya persoalan saya sambung balik sebenarnya biarpun negara-negara barat menyifatkan lesi majesti amalan Thailand satu bentuk undang-undang tidak relevan hakikatnya terdapat empat buah negara Eropah yang masih menguat kasa undang-undang Denmark Belanda Norway Sepanyol hak kebasaan bersuara yang diperuntukkan mereka juga sebenarnya masih berpandukan kepada keterbatasan terhadap suatu perkara terutama hal-hal yang menggembatkan institusi ini Belanda misalnya dia pernah menahan seorang wartawan dan jurugambar pada tahun 2007 atas kesalahan menghina institusi mereka hanya kerana memakai baju ti yang tertulis perkataan tidak sopan kepada institusi raja begitu juga di Sepanyol yang berhormat balik buntah nak cerita juga pernah berdenda dua orang kartonis kali lagi nanti waktu waktu saya cuma nak suruh dengar Sepanyol Sepanyol juga pernah berdenda dua kartonis pada tahun 2007 juga dengan jumlah denda 3,000 euro kalau bahkan banyak itu setiap seorang dua individu didenda di bawah undang-undang di Semajesti selepas menyiarkan karikatur putera raja bersama istrinya nanti saya bagi kalau bahkan abang saya sila terima kasih Tansri Datuk Speaker terima kasih Lenggung ini dalam internet dalam internet mereka mereka mengatakan bahwa ucapan dulia maha mulia yang di Pertuan Agung itu pro-BI jadi ini satu tohmahan yang tidak baik bukan ini kita mau mungkin siapa mengeluarkan kenyataan minta maaf kepada Dewan kalau tidak kita usul untuk ambil tindakan sebab kita tidak mau siapa yang buat kenyataan tersebut saya tidak tahu dalam internet siapa yang makan lada dia merasa pedasnya jangan tanya saya jadi saya cadangkan siapa saja yang menghina dulu yang maha menulia yang di Pertuan Agung kerana kita sebagai rakyat dalam negara ini mesti menghormati raja kita yang tak hormat mungkin boleh keluar dari negara kita terima kasih terima kasih Lenggu rasa saya kita perlu serius melihat bagaimana rakyat biasa sudah tidak menghormati institusi raja kita contohnya apabila yang Pertuan Agung membuat ucapan dalam Facebook dan unlucky pula saya bukan resist yang membuat tidak tentu orang-orang orang-orang Cina ramaja Cina sehingga ada empat orang hampir didakwa di mahkamah dan ini mungkin disebabkan kelonggaran undang-undang kita tidak ada sedangkan raja-raja lain di dunia dihormati disembah oleh rakyat dia kalau raja Thailand berada menteri dia pun nak menyembah cerum kaki tapi kita di sini terlalu bebas sebab kita perlu ada kebebasan bersuara kebebasan bersuara macam mana lenggong rasa saya sudah tiba masanya lenggong sesuailah untuk mensurkan kepada kerajaan supaya mempertimbangkan supaya satu akta digubal dalam persidangan ini juga yaitu menuntut supaya kerajaan memastikan raja-raja kita dipelihara tidak boleh disentuh dengan apa cara sekalipun lebih-lebih lagi orang-orang ramai yang tidak tentu apa pasal menggunakan media sosial twitter facebook macam-macam dan baru-baru ini pemimpin kita wakil rakyat kita mengatakan bahawa ucapan yang dipertuan agung ucapan barisan nasional sedangkan dalam pelambagaan yang dipertuan agung boleh menolak ucapan itu sekiranya yang hapuskan yang hapuskan ke kembali yang hapuskan yang hapuskan ke kembali yang hapuskan ke kembali yang hapuskan sit down this is my floor yang hapuskan yang hapuskan ke kembali yang hapuskan sementara yang hapuskan yang hapuskan yang hapuskan tidak ada hak untuk mencela ketika pada orang yang sedang mencela dia tak boleh yang hapuskan kucing panjang kucing tak ajar dia apabila tak ajar dia dia tak paham apa-apa turun tak paham dia salah minta dia tarik balik perkataan yang kurang seperti anjing ini tidak betul perlu dihukum peraturan masyarakat 36.6 terhadap siapa yang omat terhadap siapa itu adalah bukan bukan cara perkatan mana perkatan syadab itu kamu omat mereka dia anjing dia kata minat kamu syadab siapa sebut saya bila tang sana saya bila tang kamu anjing apa masalah please please ask him to withdraw withdraw you saya mendengar saya mendengar saya mendengar ada suara disini saya mendengar binatang daripada kinabatangan saya mendengar kalau dia withdraw saya withdraw kalau tidak dia binatang satu sekali tidak ada itu lah betul lah cukup ya kinabatangan betaran masyarakat peraturan masyarakat peraturan masyarakat datus pika 36 kurungan 4 tidak ada orang ahli boleh mengeluarkan perkataan perkataan yang kesat datus pika daripada sana ada cakap binatang daripada sini ada cakap anjing dua-dua ini mesti tarik balik kalaupun dia BN atau pembangkang maka kita mau dia tarik balik kalau tidak kita ambil kedua-dua itu adalah perkataan yang tidak boleh digunakan dalam dewan tapi masalahnya sebelah sini tidak menggunakan mic menggunakan perkataan binatang kepada kinabatangan jadi kita 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 jangan ulang lagi jadi pergunaan perkataan-perkataan begini apatah lagi merujuk kepada seorang ahli yang lain minta kedua-dua pihak sama ada pakai mic atau tidak mereka mesti akun sebab apa suara dengar dalam dewan tidak ada siapa yang mengakui jadi kalau begitu kalau sekiranya di sana tidak mengakui jadi apa macam kita ambil saya katakan bahwa kedua-dua perkataan itu tidak boleh digunakan dalam dewan itu 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 kenyataan saya dan saya minta ianya tidak disebut lagi apatah lagi untuk merujuk kepada mana-mana ahli yang lain cukup lah setakat itu saya sambung saya sambung lenggung belum habis dan saya meminta lenggung supaya mensurkan kepada kerajaan supaya mana-mana individu dalam negara ini yang bertindak menghina raja perlu diambil tindakan segera dan dihukum penjara seperti di negara-negara lain terima kasih kita batangan sebab itu kita sebut tadi bahawa perlunya ada undang-undang kenapa kalau kita rujuk di Asia Barat Kuwait Jordan merupakan dua negara yang masih memiliki undang-undang berkaitan dengan institusi raja China Jepun United Kingdom juga pernah menggunakan sistem desi majesti mana-mana kalau Jepun United Kingdom sistem raja pengguna-pengguna China mana ada lagi sistem raja ni itu parti komputus kan Datuk Datuk berkata saya sebut dulu Dulu, dulu Dulu Berapa tahun dulu? Lengol betul-betul Lengol, lengol Minta senyap Minta senyap yang omat Sebab itu, Malaysia tidak terkecuali Memang betul sebagaimana disebut oleh Kira Batangan tadi Tidak terkecuali dihambat isu Berkaitan pengginaan ke atas sistem Raja Memang betul, apabila lahirnya Pemimpin dan pemikut yang Berpikiran liberal Liberal yang melampau Sebab itu, kita dikejutkan baru-baru ini Apabila dua orang, individu Daripada kaum China Yang mengeluarkan kenyataan Berbau sendiran terhadap Kebawah dulis di Paduka Baginda Ini betul-betul agung Sewaktu hari keputusan Baginda Ekoran kenyataan itu, mereka ditahan Dibuat siasatan, akan jadi dibebaskan Setelah memberi kebawah kenyataan Ini satu daripada contoh Daripada banyak contoh Pengginaan yang dibuat oleh Pelbagai rakyat dalam berada kita Termasuk rakan-rakan di sebelah sana Sebab itu, di Dewan Yang Mulia ini Di Dewan Yang Mulia ini Saya bersetuju dengan pandangan Kira Batangan Dan tentu rakan-rakan lain bersetuju Maka sudah sampai dan ketikanya Kerajaan secara serius Mengkaji Undang-undang yang sedia ada Mesti diperkukuhkan Atau Mewujudkan Satu undang-undang Sama ada undang-undang Haka Apa juga undang-undang Bagi menghalang Perkara-perkara ini Kerana ia benar-benar Boleh beruntungkan institusi Yang cukup tinggi Dalam negara kita Saya nak beralih ke tajuk lain Sekarang tadi Nak back-letter Masuk tahun 70-an 60-an sekali Saya nak masuk tajuk lain Datuk yang dia bertuah Bagi ruang Bagi ruang Sekali Kejalan Saya ada 27 muka surat ini Boleh Tujuh Lenggung Sikit Lenggung Sikit Lenggung Lenggung Sikit Sekali Lenggung 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 Ini bukan kira adik-adik Sagi rasuah Tak boleh Lenggung Sikit Kita kena bersyukur Dan terbentuk Yang lelamat Lenggung Membawa Raja-Raja ke Pemekamah Lenggung Tujuh dengan saya Kalau Yang lelamat Yang lelamat Yang lelamat Sepatutnya Raja Iju Lenggung Speaker Speaker Sebab itu Raja Iju Kita kena bersyukur Kerana Malaysia adalah negara Yang mengamalkan Kekebasan bersuara Sebab itu Secara peribadi Saya menyokong Langkah kerajaan Yang tidak mencetuj Hujim Kura Dalam mengawal Kekebasan Media sosial Dalam negara ini Bagaimanapun Jika sesuatu Tidak dilakukan Ia mampu Mengundang Suatu yang buruk Kepada negara Kerana Daripada parti Pelbagai maklumat Berbentuk fitnah Adu domba Menghina dan sebagainya Dilakukan oleh Pengamal media ini Justru Walaupun kerajaan Tidak mencadangkan Untuk melesinkan Sebarang portal Berita internet Kerajaan mesti Melakukan suatu Bagi membendung Mereka yang Menyalahguna Kekebasan bersuara Dan demokrasi yang ada Kekebasan bersuara Bukan bermakna Kita boleh menyalahi Apa juga undang-undang yang ada Bukan bermakna Kita boleh bercakap Kita boleh berdemonstrasi Melanggar undang-undang yang ada Itu bukan kebebasan Apatah lagi Kita sebenarnya Terikat dengan Akta komunikasi Dan multimedia Serta rang undang-undang MST Malaysia Yang menegaskan Tiada tapisan Tanda internet Tapi fikirlah Saya minta Kerajaan fikir Walaupun kita Memberi kekebasan agama Kebebasan bersuara Fikirlah Harga keamanan Mahal Harga Perpaduan rakyat Mahal Kelurahan Tinggi nilainya Dan kita Tidak boleh korbankan Semua ini Sebab itu Saya Bertepatan Dengan saranan Yang dipertuan agung Dalam titah Baginda yang menyeru Supaya kita semua Menumpahkan taat setia Kepada Raja Berwas Tumpahkan taat setia Kepada Raja Boleh dapat penjelasan Yang dipertuan agung Dalam titah Baginda Yang menyeru Supaya semua kita Menumpahkan taat setia Yang tidak berbahagi Kepada negara Serta sentiasa Menelihara Merlindungi Dan mempertanggikan Pelabatan Perkutuan Jangan Jangan Melakukan sesuatu Yang mengusnahkan negara ini Ini titah Penjelasan Berwas Waktu Lenggung terbagi Tadi lenggung Kata Tidak bagi jalan Dari undang-undang Sudah banyak Berkenaan dengan Menteri Menghina Menteri Komunikasi Dan multimedia Diraporkan berkata Kerajaan Akan melihat Kerajaan akan melihat Peraturan internet Di tiga buah negara Iaitu Amerika Syarikat Britain Dan Australia Dalam usaha Membendung penyalahgunaan Media sosial ini Di Amerika Syarikat Di Amerika Syarikat Misalnya Walaupun rakyat Diberikan kebasan bersuara Baik di alam maya Ataupun Di realitinya Namun masih terikat Dengan pelbagai akta Di negara Perkenaan Sebab itu Kebebasan bersuara Mesti diserai Dengan tanggungjawab Termasuk Bersedia Untuk dihadapkan Kemuka pengadilan Internet di Amerika Syarikat Dikawal selia Oleh satu set undang-undang Disebalik Mengamalkan kebasan bersuara Terhadap Pertuan Negeri Pihak bersuasa Di Amerika Syarikat Boleh merampas Domain profile Pengguna komputer Tanpa notis Dan mampu Menyebabkan laman web Tidak boleh meneruskan operasi Itu dia Mereka Di Australia Di Australia Kandungan internet Dikawal selia oleh Australian Kommunikasi And Media Authority ACMA Yang mempunyai Kuasa Untuk Menguatkuasakan Sekatan pada Kandungan internet Dalam negara Pihak berkuasa negara itu Juga boleh Menyenarai hitamkan Laman web Luar negara Selain menapis Penisiannya Tumpuannya Kepada Isu-isu berkaitan dengan Pornografi Kanak-kanak Kegerasan seksual Aktiviti haram Yang Hasilnya melalui Aduan pengguna Di Britain Di Britain pula Penapisan internet Termasuklah Menyekat akses Pada laman web Membuat kuasa undang-undang Jenayah penerbitan Atau pemilikan bahan tertentu Termasuk fitnah Hak cikta Hasilnya kerasan Pornografi Kanak-kanak Diwujudkan Suatu badan Nama IWF Yang ditubuhkan Untuk menyusun Dan mengekalkan Satu senara hitam Yakni Kalau kita lihat Di Britain 98% Daripada pelanggan Internet komersial Negara itu Ditapis oleh kerajaan Lenggung Boleh tiga lah Sebab itu Greg Sila Apa pandangan Lenggung Tentang Tentera Red Bull Yang menyebabkan Benda tak betul Jadi betul Benda tak betul Jadi tak betul Kacang merah Ais kacang mana Saya pun heran Dato' yang bertua Bila sebut kacang merah Ada yang nak bangun Macam terlibat Macam terasa Sebab itu Saya pun nak tahu ni Saya pun nak tahu ni Saya pun nak tahu ni Tentera Ais kacang ni Dari UMNO Tak apa Nanti cakap Waktu matang Sebab itu Sebab itu Dato' Dibetua Diharap kerajaan Memberikan perhatian Mengenai isu ini Kebebasan Memang perlu kita berikan Kepada rakyat Tetapi apa maknanya Kebebasan Jika ianya merosakkan Apa maknanya Kebebasan Kalau ia menghancurkan negara Maka di dalam Dewan Muda ini Saya mohon agar kerajaan Merangka undang-undang Penyalahgunaan Media Sosial Ia perlu Bagi Memberi kebebasan Dan Mewujudkan Ketanggungjawapan Terhadap pengguna Boleh ya Muhammad Yang pasti Kerajaan Mesti mencari Jalan penyelesaian Kepada penyalahgunaan Media Sosial ini Dan internet Melalui Undang-undang Baru Ataupun Memkemaskinikan Undang-undang Sedia ada Yang Mohd panjang Panjang masa Terima kasih Taklah panjang sangat Yang Mohd Lenggu akan berhenti Sebelum jam 1 Yang Mohd Apabila kita Nak mensurkan Yang Mohd Boleh duduk Terima kasih Apabila kita Mensurkan Di negara ini Supaya Kerajaan Memantau Memantau Media Sosial kita Ramai Rakyat kita Seolah-olah Menyatakan bahawa Kita mengongkong Ataupun kita hidup Dalam Apa ini Dunia Gua Batu Tetapi Kita lihat Bagaimana Singapore Negara-negara maju Seperti tadi Britain Eropa Amerika Mereka juga Ada kekangan Dalam media sosial Jadi apakah Yang berhormat Berpendirian Bahawa Kerjaan Tidak perlu Tunduk Dengan tuntutan Sebegini Sebab Saya percaya Negara kita ini Perlu ada Harga yang mahal Untuk dibayar Sekiranya Kita tewas Dalam Usaha-usaha Yang baik Sebegini Setuju Datuk Masukkan ucapan Kinabatangan Dalam Ucapan saya Saya nak beralih